Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan saya, Pusyati Widodo. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafian, tidak halangan suatu apa. Dilancarkan di sekitar usahanya dan dipermudah segala urusannya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa. Sahabatku semuanya, di video kali ini, aku akan berbagi kepada kalian semua tentang menu makanan Jepang, yaitu Shabu Shabu. Halo sahabat uswanya, selamat pagi teman-temanku semuanya. Teman-teman, saya sedang pergi pasar untuk belanja. Benar sekali. Maaf teman-teman ya, agak terburu-buru ya. Sudah sampai di Hopwell Lantai Dasar, teman-teman. Nah teman-temanku semuanya, sekarang saya sudah sampai di pasar. Saya ingin belanja untuk keperluan pesta nanti malam, teman-teman ya. Tentana pesta nanti malam, ingin makan sabu-sabu. Nah teman-temanku semuanya, aku belanja dulu, teman-teman ya. Aku tidak bisa bawa kamera, nanti aku sambung lagi. Jangan di skip ya. Aku belanja dulu, teman-teman ya. Sekarang sudah sampai di rumah, teman-teman. Kita rendam sayur dulu sambil persiapkan bumbu-bumbunya. Setelah itu, kita cuci sayur yang telah kita rendam tadi. Teman-temanku semuanya, sabu-sabu atau hotspot. Makanan ini sangatlah terkena di negara-negara yang bermusim dingin, teman-teman ya. Makanan ini berasal dari negara Jepang dan sudah beredar di seluruh Nusantara. Terutama di negara-negara yang bermusim dingin. Makanan ini adalah makanan pengantar santai, teman-teman. Kita sambil ngobrol bersama teman dan sanak saudara. Kita ngasak-ngasak sendiri dan kita makan sendiri. Kita tinggal siapkan barang-barang mentahnya, seperti bumbu-bumbunya, sayur-mayurnya. Bumbu terserah selera kita, teman-teman ya. Kita siapkan panci, hamburgas. Dan untuk sup, terserah selera kita masing-masing, teman-teman ya. Kalau aku suka wortel, onion, dan tomat. Barang-barang yang akan kalian masak pun terserah kalian, teman-teman. Kalau di tempatku yang terpenting adalah daging sapi yang diiris tipis-tipis, teman-teman ya. Makanan ini biasanya cocok di saat kita weekend, teman-teman ya. Atau di saat kita liburan. Karena makan-makanan ini memerlukan waktu yang sangat lama. Karena makannya sangat relax. Kita sambil ngobrol, masak sendiri, makan-makan sendiri. Dan yang terpenting di sini adalah daging sapi yang diiris tipis-tipis, teman-teman ya. Kita bisa tambahin makanan apa saja, terserah kalian masing-masing. Untuk sausnya, bumbu yang sudah kita rajang tadi, kita taruh dalam biring kecil. Terus kita kasih kecap asin. Kita bisa tambah dengan jamur merah, masru, dan lain sebagainya. Oh ya ini teman-teman, saus yang sudah jadi ya. Jadi nanti tinggal dimasukin di sini. Teman-teman, makanan ini sangat cocok di saat weekend, teman-teman. Atau di saat liburan. Karena makan-makanan ini santai dan tidak terpisah-pisah. Setelah air mendidih, kita ambil apa saja yang akan kita makan. Kita masukkan ke dalam panci yang airnya sudah mendidih. Sedikit demi sedikit teman-teman ya. Setelah masak, kita angkat, terus kita makan. Teman-teman semuanya, demikianlah video dari saya. Semoga bisa menemani kalian semua. Untuk teman-teman yang baru menemukan video saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman yang sudah setia, dukung channel saya. Saya berjaga banyak terima kasih. Terima kasih kerana menonton!